Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Renungan hari ini berjudul Imanmu Menyelamatkanmu didasarkan pada Injil Matius pasal 9 ayat 20-22 yang tertulis demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbicara soal iman, ada banyak sudut pandang. Namun bagi saya, iman adalah respon kita manusia terhadap Tuhan. Alkitab juga mengatakan bahwa kita hidup oleh iman dan orang benar juga akan hidup oleh iman percayanya. Ketika iman itu kuat dan didukung dengan upaya atau tindakan sesuai iman, maka iman itu akan menyelamatkan. Seorang perempuan yang sakit sejak lama telah memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan. Maka Tuhan mengatakan bahwa imannya telah menyelamatkannya. Dan sebagai tandanya adalah bahwa perempuan itu sembuh. Dengan demikian bahwa kesembuhan itu adalah tanda. Sedangkan iman telah menyelamatkannya, baik di bumi maupun di sorga. Ketika kita mengalami dan mengimani hidup ini secara benar, maka iman itu akan menyelamatkan kita. Baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Ketika kita mengimani setiap langkah positif yang sedang kita lakukan, Belajar dengan benar, bekerja dengan benar, mengikuti protokol kesehatan serta vaksinasi juga dengan benar, maka iman kita akan menyelamatkan kita dari segala keraguan yang ada. Di dalam dunia ini tidak ada jaminan pasti. Semuanya harus diuji terlebih dahulu. Termasuk juga obat maupun vaksin. Alkitab juga katakan, Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Thessalonica 5 ayat 21 Iman menuntun kita untuk bisa melewati setiap ujian yang ada di dalam hidup ini. Pada akhirnya, iman kita kepada Allah akan menyelamatkan kita. Demikianlah kabar baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua. Roh kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat saudara. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!